Ya, kita lanjutkan ya. Islamic truth. Ini boleh kita. Saya kira video ini sudah ya. Cukup ya. Cukup ya. Cukup ya. Bisa ya? Bisa. Halo? Bisa, oke. Ini kan sekitar 500 di orasi di acara Wissuda Harpes International Technical Seminary. Sebagai rasa syukur atas penyelesaian studi saya untuk dokter penggajian Islam ya. Saya merupakan pastor dan dosen Kristen pertama Wissuda di Winserip Hidayatulah Jakarta ini. Ya, ini kegiatan Wissudanya kira-kira. Itu istri saya dan kedua anak saya waktu itu mereka masih kecil yang laki-laki belum kuliah ya. Tapi sekarang yang laki-laki sudah kuliah. Islam rahmatan lil'alamin adalah konteks perjumpaan, kesamaan, pemahaman dengan Kristen. Jadi rahmatan lil'alamin itu apa sih sebenarnya? Nah, saya ingin mengungkapkan malam ini bahwa Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam konsep bertiologianya, kalau kita mengkaji dengan baik, maka sebenarnya luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Ada kontinuitas, artinya hubungan yang... Tersambung antara kekristianan dan Islam itu sendiri sebenarnya. Nah, dengan penuh kenahti saya mau katakan bahwa orang tidak akan pernah bertemu dengan Kristus. Termasuk saudara-saudara kita dari Muslim. Jika kita mencoba untuk cross. Artinya merendahkan kitab suci mereka. Tetapi harus ada perjumpaan. Kesamaan-kesamaan apa yang bisa diangkat yang menjadi potensi peluang untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita. Sebab bagaimanapun juga sebagai umat beragama di Indonesia yang majemuk yang binika tunggal ika ini kita harus sering menghargai. Nah, bagaimana sebenarnya perjumpaan itu? Nah, kita perhatikan sejarah Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW itu lahir tanggal 12 ribu awal. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari maulid Nabi ya. Yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, Rasulullah itu lahir di kota Mekah saat tahun gajah. Dari pasangan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad SAW itu meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir dan ibunya menghembuskan nafas terakhir saat Nabi Muhammad berusia enam tahun. Nah, beberapa pandangan tentang maulid Nabi Muhammad itu teori pertama itu perayaan maulid itu diadakan oleh kalangan dinasti Ubaid atau Patimi di Mesir yang berhaluan Syiah Islamiyah atau disebut dengan Rafidhah. Mereka berkuasa di Mesir pada tahun 362 sampai dengan 567 Hijriya ya. Nah, perayaan dilakukan sebagai salah satu perayaan maulid Ali Maksud saya perayaan dilakukan sebagai salah satu perayaan saja dan ada juga hari Ashura perayaan maulid Nabi dan maulid Hasan maulid Hussein maulid Fatima dan sebagainya. Nah, teori kedua maulid Nabi itu berasal dari kalangan ahlus ahlus sunnah oleh gubernur Ibril di wilayah Irak Sultan Abu Said Nusapar Kukabri dikisahkan saat maulid Nabi Muhammad dilakukan Nusapar itu mengundang para ulama ahli tasawuf ahli ilmu dan seluruh rakyatnya bahkan juga memberikan hidangan hadiah ya sehingga dilakukan sedekah kepada fakir miskin Nah, teori ketiga maulid Nabi perayaan maulid Nabi itu diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayubi atau Muhammad Al-Fatih tujuannya untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslim jihad itu beri dengan jihadis jangan lupa ya orang Kristen itu harus berjihad apa artinya jihad itu artinya sungguh-sungguh jihadis itu yang salah atau keliru yang brutal yang membabi buta kira-kira begitu jadi jihad sendiri pengertiannya positif nah maulid Nabi ini ini memberi spirit atau semangat jihad kaum muslimin waktu itu memang dalam menghadapi perang salib melawan kaum salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem kembali ya nah Indonesia sendiri kalau kita perhatikan sejarah maulid Nabi Muhammad itu berkembang di tangan wali Songo sekitar tahun 1404 Masehi perayaan dilakukan demi untuk menarikati masyarakat memeluk agama Islam nah maulid Nabi juga dikenal dengan nama perayaan syahadatin perayaan ini juga dikenal dengan apa istilah gerebek mulut karena cara masyarakat merayakan maulid Nabi ini dengan menggelar upacara nasi gunungan nah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tepat pada tahun gajah yaitu secara spesifik pada hari Senin 12 Rabu awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah kemudian beliau wapad di Madinah di saat berusia 63 tahun tepatnya pada tanggal 8 Juni 8 Juni 632 Masehi nah ini merupakan anggota keluarga yang terhormat karena termasuk anggota keluarga bangsawan Bani Quraish nah kelak Nabi yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah dan Nabi yang terlahir di tengah keluarga Bani Quraish ini akan menyiarkan agama Islam nah ada pun Nabi Muhammad dikasihi oleh neneknya yang pernah Abdul Muttalib Muhammad memiliki arti orang yang terpuji nah sebelum kedatangan Nabi Muhammad terdapat banyak hal yang terasa sangat beda apabila dibandingkan dengan kelahirannya dan terdapat sinyal peristiwa yang terlihat amat luar biasa waktu ini nah pada zaman jahili ya zaman masa lalu itu merupakan zaman kebodohan waktu itu sebelum kedatangan Nabi umat saat itu memiliki kebiasaan beribadah kepatung-patung berhalah mereka memiliki budaya berjudi maksiat mabuk-mabukan merendahkan derajat kaum perempuan hidupnya itu bergonta ganti tempat dan terbagi menjadi sejumlah suku yang dinamakan dengan kabilat kabilah nah hidup benar-benar bebas waktu itu dan tidak terdapat semacam pedoman atau aturan bermasyarakat jadi kehidupan waktu itu dapat dikatakan sangat berantakan sekali nah peristiwa tahun gajah peristiwa tahun gajah adalah peristiwa yang mana adanya penyerangan menuju kota Mekah yang dilakukan oleh para pasukan Abraha ketika waktu kelahiran Nabi Muhammad tahun gajah itu adalah tahun adanya peristiwa penyerbuan Ka'bah kira-kira begitu ya oleh tentara atau pasukan Gubernur Habsi atau Raja Abraha dari Yaman ada segerombolan pasukan gajah yang dalam komandonya tersebut berencana menghancurkan Ka'bah waktu itu sebab akan membuat bangsa Qurais menjadi semakin terhormat dan tiap tahunnya umat manusia itu beramai-ramai berkunjung ke sana untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji nah Abraha itu hendak membelokkan umat manusia supaya jangan lagi berkunjung ke Mekah kemudian Abraha membangun gereja yang sangat besar di San'a yang dinamakan Al-Kules tetapi upaya tersebut tidak sukses karena tidak ada setupun yang hendak berkunjung ke gereja Al-Kules tersebut nah Abraha itu benar-benar marah dan pada akhirnya dia menggerakkan seluruh tentara bergajah buat merobohkan Ka'bah ketika ketika sudah dekat Mekah pasukan bergajah mengambil secara paksa harta benda penduduk 100 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad saat Ka'bah mau dirobohkan Allah mengirimkan burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya nah kerikil-kirik tersebut kemudian dijatuhkan tepat terkena kepala tiap-tiap pasukan bergajah tersebut sampai tembus ke badan mereka yang tewas kejadian tersebut diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil akhirnya pasukan bergajah tersebut hancur lebur terkena azab dari Allah subhanahu wa ta'ala nah pada waktu tersebut lahirlah seorang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad dari pasangan suami istri Abdullah bin Siti Aminah peristiwa tersebut merupakan tanda tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya dinamakan sebagai tahun gajah nah Rasulullah Sallallahu 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 mendapat wahyu agar berda'wah atau menyiarkan risalah agama Islam dan mengajak umat manusia agar beribadah dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah untuk awal-awal beliau menyiarkan dakwahnya dengan cara sembunyi sembunyi jadi munculnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 bagi orang-orang di Mekah waktu itu yang kuat sekali dengan penyembahan berhala Nabi Muhammad memperkenalkan Allah yang Esa yang disebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah beberapa orang berhasil didakwahkan dan memeluk agama Islam pertama kali itu asabikunal awalun ya ini keluarga dan para sahabatnya istrinya Siti Kadijah itu juga kafir dan menjadi pengikut Nabi Muhammad ada lagi sahabatnya sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Talib Abu Bakar Asyidik anak angkatnya Zaid bin Harits Usman bin Apan Zubair dan masih banyak lagi keluarga dari para sahabat lainnya yang dalam bahasa Kristen kita itu mereka memenangkan jiwa baru bagi Muslim kurang lebih tiga tahun lamanya Rasulullah itu menjalankan dakwah dengan sembunyi-sembunyi mulai dari satu rumah menuju rumah yang lain lalu turunlah surat Al-Hijj 98 yang artinya maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik karena datangnya ayat tersebut akhirnya Rasulullah mulai memberikan diri untuk dakwah dengan terang-terangan ada reaksi orang-orang Quraish ketika itu yang menjadi marah dan menolak penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi hingga sampai nyawa Nabi Muhammad itu hampir terancam mati jadi kerasulan Nabi Muhammad di tahun yang ke-10 pada saat Amul Husni yakni tahun duka cita yang mana pamannya Abu Talib itu dan istrinya Siti Reja meninggal dunia dan kondisi umat Islam waktu itu mengalami kesengsaraan nah di saat kesedihan itulah beliau didetangi Malaikat Jibril untuk Isra'amiraj yang melaksanakan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram hingga ke Siratul Muntaha untuk menghadap Allah SWT dan mendapatkan kewajiban salat lima waktu nah selesai berdakwah kurang lebih 23 tahun akhirnya beliau wapet ketika berusia 63 tahun jadi Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun 23 tahun dia eksis dalam pelayanannya Yesus Kristus diprediksi meninggal 33 setengah tahun atau 3 tahun setengah lah kira-kira 3 sampai 3 tahun setengah dia melakukan pelayanan di bumi saya tidak bermaksud untuk mengkompare Nabi Muhammad SAW dengan Yesus Kristus karena Yesus Kristus bagi umat Kristen itu adalah Tuhan bukan hanya Nabi Nabi Muhammad SAW itu bukan Tuhan tapi dia memperkenalkan Allah SWT timbul pertanyaan setelah kita mempelajari Nabi Muhammad SAW bagaimana dengan sejarah Tuhan Yesus begini kronologi kehidupan Yesus Kristus itu menurut catatan sejarawan pada abad-abad pertama Yesus lahir di Bethlehem dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus saat itu Maria telah bertunangan dengan Yusuf seorang tukang kayu itu jelas sekali dalam Matius 1-1 Lukas 3-2-3 dan bisa dibandingkan dengan Yohanes 7-42 kelahirannya Kristus pertama kali disampaikan langsung oleh para malaikat kepada para gembala ini tidak disembunyi-sembunyi Lukas 2-8-20 nah orang-orang majus dari timur datang ke Bethlehem untuk melihat dan menyembah Yesus yang telah lahir sebagai Raja Orang Yahudi dengan membawa hadiah waktu itu ya dalam mimpinya Yusuf diberitahukan oleh malaikat untuk pergi ke Mesir bersama Maria dan bayi Yesus guna menghindari amukan Herodes yang jahat dan jemburu nah disana mereka menemui Herodes mati dan benar ya yang disampaikan oleh malaikat itu ya ketika mereka berada di Mesir Herodes membantai semua bayi laki-laki orang Israel di Mesir jadi Bethlehem nah Yusuf Maria dan Yesus itu kembali mereka tinggal di Nazaret di wilayah Galatia nah pada umur 12 tahun ia pergi ke Jerusalem merayakan hari raya bersama dengan orang tuanya disana di baik Allah di tengah-tengah alim ulama semua orang mendengar dia tercengang dengan hikmat dan jawaban-jawabannya 18 tahun yang tidak diketahui kecuali pada saat ia kembali berdiam di kota Nazaret dan bertambah-tambah hikmat melebih orang lain kita katakan begitu ya dan dikasih Tuhan dan manusia Lukas 2 ayat 52 jadi sangat mungkin Yesus itu bekerja sebagai tukang kayu seperti halnya Yusuf sebenarnya nah Yesus memulai pelayanan ketika berumur kira-kira 30 tahun dipercaya bahwa pelayanan Yesus itu berlangsung selama 3 tahun kalau kita perhatikan kisah Rasul 10 ayat 36 berkata itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel saat firman yang memberitakan saat firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang nah hal yang sama juga dinyatakan dalam kisah Rasul 2 ayat 36 jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus nah Roma 14 ayat 9 sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup baik itu sejarahnya ya sekarang kita coba cek pengertian Islam itu apa sih pengertian Islam menurut tata bahasa nah Islam itu secara etimologi artinya itu kan dalam bahasa Arab ya berasal dari kosa kata Salimah yang berarti selamat sentosa itu Islam ya nah istilah Salimah ini dibentuk menjadi kata Aslimah yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa berserah diri patut tunda taat lebih banyak istilah Islam itu diartikan sebagai orang yang berserah diri nah dari istilah Aslimah ini kemudian dibentuk kata Islam yang merupakan kepanjangan dari Aslama Yuslimu Islaman maknanya selamat aman damai patuh berserah diri dan taat setiap orang yang masuk agama Islam itu disebut Muslim artinya orang yang berkomit untuk taat yang menyerahkan diri dan patuh kepada Allah orang yang melakukan Aslama itu akan terjamin keselamatannya di dunia dan akhirat istilah Islam itu juga berarti Al Islam artinya mencari keselamatan atau berserah diri Al Inqiyat maknanya mengikatkan diri gitu ya nah kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 112 itu diartikan barang siapa menyerahkan diri sepuluhnya kepada Allah dan dia berbuat baik dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati jadi Islam dari sisi tetap bahasa dapat diartikan berserah diri patuh tunduk kepada Allah SWT sangat terkait dengan misi ajaran Islam dan sejarah manusia nah Islam dalam kaitan dengan misi ajaran Islam sendiri itu membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam jadi Islam dalam kaitannya dengan sejarah manusia dapat dipahami sebagai tindakan berserah diri sebenarnya patuh dan tunduk kepada Allah SWT sejalan dengan amanat pengutusan Nabi Muhammad jadi agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad namun tidak disebut Muhammadisme melainkan menggambarkan netralitas universalitas dan bertumpu pada misi untuk membawa damai bagi seluruh umat manusia makanya saya agak bingung kalau ada orang Islam tapi dia tidak membawa damai mengapa karena Islam itu peaceful itu merupakan pengajarannya mungkin dia menggunakan agama Islam itu untuk kepentingan tertentu untuk mengkambing hitamkan Islam sebagai agama yang buruk saya belum bicara tentang keyakinan saya lagi berbicara tentang pemahaman pengertian tentang Islam yang sesungguhnya walaupun saya bukan Islam saya adalah seorang Kristen namun kalau kita memperhatikan pengajaran Islam itu luar biasa ada hal-hal positif yang perlu kita lihat yang akan membuat kita tercerahkan tentang Islam itu sendiri pengertian Islam menurut istilahnya beberapa tokoh Islam itu menjadi penting untuk disampaikan pendapat-pendapatnya untuk diperhatikan supaya kita paham apa si Islam itu Sheikh Mahmud Saltul seorang sunni Mesir terkemuka dan teolog Islam yang terkenal karena karayanya dalam reformasi Islam sebagai seorang murid aliran pemikiran Muhammad Abduh Saltul itu menjadi terkenal sebagai imam besar di Al-Azhar selama dari tahun 1958 hingga kematiannya pada tahun 1963 jadi sekitar lima tahun Saltul itu menyatakan Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan dengan ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat di dalamnya pokok-pokok dan syariatnya kepada negara Muhammad Sallallahu dan mewajibkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya nah kedua Haruna Sution itu rektor tahun 1973 sampai dengan 1984 sekaligus dia menjadi direktur peska sarjana di Winsaripida itulah terkenal sebagai seorang ahli filsafat Islam penulis buku artikel maupun jurnal ilmiah baik dalam maupun luar negeri nah beliau menyatakan Islam adalah agama dan ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat malah Nabi Muhammad sebagai rasul jadi Islam pada agaknya itu membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan itu Islam ketiga Maulana Muhammad Ali ini penulis yang produktif melahirkan beberapa karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam dan gerakan Ahmadiyah khususnya nah pemimpin Muslim India yang terkenal ini tokoh paling menonjol diantara para patriot bangsanya mengembuskan nafas pada tahun 4 Januari 1931 dan dimakamkan di dekat Masjid Aksa dekat Yerusalem nah Ali menyatakan Islam adalah agama yang sebenarnya bagi seluruh manusia para Nabi adalah yang mengejarkan agama Islam di kalangan berbagai bangsa dan berbagai zaman dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi agama yang terakhir dan paling sempurna itu katanya nah setelah memperhatikan pandangan Saitul Nasution Ali maka saya menyimpulkan Islam adalah agama Allah agama terakhir dan paling sempurna yang diyakini parahamba Allah yang dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan dan disampaikan kepada manusia ini secara teoretikal dalam artian pendapat saya dalam batasan logika bukan terkait dengan iman itu jangan lupa nah apa sih pokok-pokok ajaran Islam itu untuk bisa memahami ajaran Islam itu tertuang dalam syariatnya dianjurkan kita untuk memahami pokok-pokok Islam pokok-pokok Islam itu apa Al-Quran Sunnah Ijma dengan Atsar apa itu Al-Quran Al-Quran itu disebut sebagai pokok utama karena ini merupakan sumber utama atau sumber asal dimana setiap orang dapat memahirkan Allah SWT melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril kalau kita perhatikan maka seakan-akan tidak langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad karena melalui perantaran namanya Malaikat Jibril nah ini menandakan bahwa untuk menerima atau membaca kalamulah beliau membutuhkan yang namanya Malaikat Jibril untuk bisa mempelajarinya jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk membaca sampai beberapa kali dengan ungkapan ikra-ikra ikra-bismurabi kalholak nah sampai pulang ke rumahnya katanya ya konon Nabi Muhammad itu menggigil katanya menggigil dan diselimuti oleh Sayyidah Kotijah konon ini maksudnya yang saya maksudkan ini tiba-tiba karena peristiwa pertemuan dengan Malaikat Jibril itu terjadilah ya Nabi Muhammad menjadi menggigil sebutlah itu sebagai peristiwa peristiwa supernatural gitu ya nah Sayyidah Kotijah ini istri beliau yang baik hati jadi tiga pihak dalam proses penurunan wahyu kalimatulah yaitu siapa Allah itu sendiri Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Nah untuk memahami konsep dasar daripada Al-Quran itu maka setiap orang harus sepakat dalam pemikiran bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad jadi kalau temukan pertanyaan siapa saksi daripada hadirnya Al-Quran Allah Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Nah Malaikat Jibril itulah yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sehingga semua Islam mengimani apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan atau seperti yang ala kehendaki Allah subhanahu atau kehendaki jadi dapat dikatakan bahwa Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu tanpa ada pengurangan atau penambahan sedikitpun Begitu ya Nah setelah Nabi Muhammad bisa memahami wahyu dari Allah yang disebut Al-Quran itu beliau menyampaikan kepada umatnya Nah ketika dirasa umatnya tidak dipahami maka beliau menjelaskannya dan memberikan contoh bagaimana cara mempraktekkan isi Al-Quran itu Yang kedua disebut As-Sunnah As-Sunnah ini pengalaman Kalamullah yang disebut dengan Sunnah menunjukkan bahwa para sahabat Nabi membaca lukukan meminta bantuan kepada Nabi untuk menjelaskan maksud agar tidak salah dalam memahami padahal beliau adalah termasuk orang-orang yang pandai juga dalam bahasa Arab sebenarnya maksudnya sahabat itu ya namun mereka tetap meminta penjelasan kepada Rasulullah di penjelasan semacam ini banyak tertuang dalam Tafsir Bil Matsur Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang amanah sebenarnya sehingga semua umat Islam percaya bahwa beliau menyampaikan wahyu dari Allah yang diterimanya dari mereka Jibril tanpa adanya pengurangan atau penambahan sedikitpun atau dengan katanya apa yang beliau sampaikan kepada sahabatnya sama dengan yang beliau terima dari malaikat Jibril tidak hanya lafaznya saja tetapi juga pemahamannya dengan begitu Bapak Ibu para sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mendengar kalamullah kalimat Allah dan penjelasannya serta contoh bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Rasul itu menjadi the best sample contoh terbaik sehingga apa yang beliau beliau sepakati ungkapkan merupakan penjelasan dari sunnah Nabi dan sebagai orang Islam meyakini bahwa apa yang disampaikan dan diamalkan oleh para sahabat adalah persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan tanpa adanya pengurangan atau penambahan sedikitpun itulah disebut dengan as-sunnah mengapa dipenting karena untuk memahami pokok ajaran Islam itu para sahabat menjadi pemeran penting karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui petunjuk-petunjuk sunnah Nabi atau bisa dibilang mereka adalah saksi sunnah Nabi itu sebabnya kenapa pokok ajaran Islam itu Al-Quran As-Sunnah Idzma dan Atsar jadi kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Malaika Jibri langsung kepada Nabi Muhammad tapi kalau as-sunnah itu semacam explanation atau bisa dikatakan kementeri penafsiran pemahaman Nabi tentang kitab suci itu nah tradisi memahami pokok-pokok ajaran Islam itu telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat kemudian lanjutkan oleh Tabiin Tabiat dan para ulama sulihin nah para Tabiin ini memahami Al-Quran dan As-Sunnah melalui penjelasan dan ajaran para sahabat Nabi dan berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi itu sama dengan apa yang dijarankan oleh Rasulullah tanpa ada pengurangan nah makanya kalau bicara tentang sahabat Nabi itu dapat dikatakan sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah ya karena para sahabat itu juga merupakan orang-orang yang berpegang pada amanah berpegang pada kitab suci seperti yang diyakini oleh Nabi Muhammad gitu ya baik kita lihat selanjutnya apakah ada kesamaan pemahaman dengan Kristen jawabannya ya apakah itu Kristen Islam atau Yahudi sama-sama disebut agama Samawi kalau di Indonesia di Indonesia itu the largest population Muslim ya bahkan Islam di Indonesia itu merupakan Islam terbesar terbanyak di seluruh dunia nah makanya menarik kalau disebut sebagai Islam Nusantara kenapa karena culture atau budaya Islam di Indonesia itu sangat menarik nah perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia itu dapat dimulai pada abad ke-16 nah perjumpaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan politik tentunya ekonomi sosial budaya keamanan dan sebagainya Jan S. Aritonang itu menyatakan perkembangan politik dan teologi itu teologi tertentu di luar Indonesia itu hingga abad ke-21 sering membangkit kembali mentalitas akibatnya apa perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia itu terutama di lapangan politik lebih banyak atau kendati selalu ditandai oleh konflik-konflik bahkan konflik-konflik yang berdarah nah ada ide untuk menerapkan seri Islam di Indonesia namun itu menjadi ketakutan bagi mat Kristen karena dianggap apa akan mendiskreditkan membenarkan demikian sebenarnya tidak semua umat Islam juga mendukung penerapan seri Islam untuk diberlakukan di seluruh Indonesia Indonesia ini negara yang mengakomodasi masyarakat dengan berbagai agama Kristen maupun Islam itu pemeluk agama yang harus bisa berdampingan dengan damai dan tidak harus berkonflik kenapa? karena kurangnya pemahaman keagaman terhadap agama lain ada kecurigaan diantara pemeluk agama yang memicu pertikaian nah itu sebabnya perlu yang namanya diskusi interpate antar keyakinan sehingga pemahaman tidak menjadi salah tidak saling menuding atau menyudutkan pemikiran agama orang lain nah interpate ini dilakukan bukan untuk mengkonversi pemikiran kita ya melekan mencari titik temu yang dapat mengikis pemikiran keagamaan yang berbeda bisa menyebabkan kerukunan antarumat beragama saling menghargai dan menjalankan ibadah masing-masingnya itu dari apa? interfaith nah Islam dari silsilah ini merupakan keturunan Ismail sedangkan Kristen itu dari Isaac nah beberapa kesamaan terdapat atau titik temu antara Islam dan Kristen itu dari sis Ismail dan Isaac bisa dipahami kira-kira seperti ini ya itu bisa dari pribadinya banyak ya nah perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia itu kapan dimulai? abad 16 yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik tadi ya tapi interfaith itu menjadi langkah handal yang dapat dilakukan untuk membawa hubungan dan kerjasama baik antara pemerintah agama Islam maupun Kristen nah saya anda bisa cek tidak ada di Youtube yang isinya itu menjelekan agama Islam tidak ada di Youtube yang isinya itu debat kusir dengan orang Islam dengan orang Islam tidak ada kenapa ada media yang menarik digunakan untuk kita bisa mengungkapkan pikiran hati yang disebut dengan dialect interfaith gitu ya dialect interfaith nah kenapa saya kuliah di Indonesia Repada itulah walaupun saya sudah dokter teologi waktu itu begini saya tidak akan tahu tentang Islam itu dengan baik walaupun saya tidak sempurna pemahamannya tapi setidak-tidaknya saya memahaminya dengan baik bagaimana saya bisa berinteraksi dengan orang Islam dengan leluasa dengan baik menjadi saksi Kristus kalau saya sendiri tidak memahami apa yang adalah pemikiran orang-orang Islam tentang Nabi Muhammad tentang kitab kucinya dan orang-orang yang diluat agama Islam nah Ismail dan Ismail itu merupakan dua pribadi yang memiliki kesamaan sebagai garis keturunan yang melahirkan Islam dan Kristen sebenarnya Al-Masih Putra Mariam dikatakan seorang terkemuka di dunia dan akhirat serta termasuk orang-orang yang dekatkan ini merupakan hal yang bisa diterima bahkan sangat diterima baik oleh umat Islam maupun umat Kristen jadi dalam pemikiran Islam Al-Masih itu artinya firman yang diurapi yang sangat benar atau Kristus itu jadi Isa itu menunjukkan pribadi sekaligus sebagai Putra Mariam seorang yang benar berkuasa di dunia dan akhirat nah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat itu menunjukkan kepada Pak mempunyai kehormatan dan kedudukan di hadapan Allah di dunia dan di akhirat sehingga memberi syafaat atau berdoa kepada Allah nah sedangkan pengertian dari Al-Masih Putra Mariam itu juga diartikan sebagai apa orang-orang yang didekatkan kepada Allah bermakna bahwa ia dianugari tempat di sorga yaitu jannah nah dalam pemikiran dalam pemikiran keagamaan kita perlu memahami dengan baik bahwa konsep-konsep itu perlu dipelajari saya belajar agama Islam tidak membuat saya menjadi muslim saya tetap berpegang pada keyakinan saya Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satu dan yang lain tapi bagaimana saya bisa berinteraksi dengan orang-orang muslim dan menyatakan kasih Tuhan yang saya kenal dari Yesus Kristus kalau saya tidak ada jembatan untuk melakukan komunikasi nah dalam pemikiran Kristen Al-Masih itu apa merupakan awal dari segala sesuatu yang ada yang menjadi prinsip paling mendasar bisa diartikan apa firman Allah yang menjadi pelaku segala sesuatu itu adalah Al-Masih Isa adalah Kristus yang berarti yang diurapi diakini sebagai Tuhan oleh orang Kristen nah Putra Mariam itu menyatakan Yesus lahir menjadi daging become place dalam bahasa Yunani itu sel-selgen itu nah Isa terkemuka di dunia dan di akhirat menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang yang menerimanya terkemuka itu nah pengertian termasuk orang yang dekatkan itu menyatakan apa Yesus Kristus itu berada di surga karena dimuliakan oleh Allah SWT jadi sejarah perjumpaan Kristen itu diwarnai dengan berbaik konflik baik Islam maupun Kristen dan saling mempertahankan keyakinan tidak apa-apa tapi yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus saling toleransi dan harus berjuang untuk membangun apa bangsa nah saya tadi menjelaskan ada apa namanya perjumpaan kesamaan pemahaman terhadap pribadi Ismail dan Ishak sebagai garis keturunan yang melahirkan Islam dan Kristen ada kesamaan-kesamaan yang tidak bisa disangkal antara Islam dan Kristen dan itu sebaiknya menjadi jembatan untuk pemikiran agama Islam dan Kristen nah ada enam yang pertama Ismail dan Ishak adalah pribadi yang mendapatkan nama dari Allah sebelum dilahirkan jadi baik Ishak maupun Ismail itu sudah dapat nama sebelum dilahir nama itu diberikan oleh malaikat Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam kitab penjadian pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 21 nah Firman Tuhan berkata demikian selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki yang akan menamakan menamai dia Ismail sebab Tuhan telah mendengarkan penindasan sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu jadi Ismail itu nama yang diberikan oleh Tuhan ayat 19 tetapi Allah berfirman tidak melainkan istri Musarala yang akan melahirkan anak laki-laki laki-laki bagimu dan engkau akan menamakan dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjanku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya tentang Ismail aku telah mendengar permintaanmu ia akan kuberkati kubuat pernah cucu dan sampai sangat banyak ia akan mempernakkan dua belas raja dan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar hidup satu tetapi perjanjian aku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan secara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga nah firman Allah dalam kejadian itu 16 ayat 11 itu menyatakan kepada Agar dengan jelas bahwa dirinya akan melahirkan seorang laki-laki dan diberi nama Ismail yang akan menjadi bapak dari suku bangsa Baduy nah Ismail artinya alam mendengar menjadi seorang laki-laki yang dikatakan kelakuannya seperti kledeliar yang memiliki kekuatan dan keberanian Ismail itu apa orang yang memiliki keturunan yang kuat dan gemar mengembara di padang burun yang luas kalau kita cek dalam kejadian 17 ayat 19 21 menyatakan bahwa istri Abraham bernama Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Ishak nah Sarah waktu diberitahu akan melahirkan berumur 90 tahun dan Abraham dikuasai oleh Sukacita karena berita tersebut kata Ibrani Sahakah artinya retawa itu merupakan akar kata yang kemudian menjadi kata Ishak jadi nama Ismail dan Ishak itu telah diberikan Allah sebelum mereka dilahirkan nah berita tentang Ismail memberi pesan terkait dengan kemerdekaan dan gaya hidup yang mengembara itu Ismail sedangkan Ishak itu memberi pesan terkait dengan Allah berkuasa untuk melakukan mujizat dan mendorong Abraham bersama Sarah percaya atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan nah yang kedua adalah Ismail dan Ishak adalah pribadi yang mendapat janji ilahi kok bisa begitu ya kalau kita perhatikan janji Allah terhadap Ismail itu pertama banyak keturunan kejadian 6 ayat 10 lagi kata malekat Tuhan Tuhan malekat Tuhan di sini kan malekat Yahweh itu kepadanya aku akan membuat sangat banyak keturunan sehingga tidak dapat dihitung karena banyak kedua itu kemerdekaan kejadian 16 ayat 12 orang lakaki yang lakunya seperti keledeliar demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap orang akan melawan dia dan ke tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya ketiga itu tempat kediaman dekat saudaranya kejadian 25 18 mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir di arah Syur mereka menetap berhadapan dengan semua saudara nah keempat itu menjadi satu bangsa yang besar dimana tentang Ismail dikatakan aku akan mendengarkan permintaanmu ia akan kuberkati kubuat berenak cucu dan sangat banyak ia akan memperenakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar jadi bisa dikatakan bahwa janji alat alat terhadap Ishak itu pertama kanaan ya kana-kanaan kejadian 26 maya tiga tinggal di negeri ini sebagai orang asing maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kukeran kepada Abraham ayah kedua itu banyak keturunan banyak keturunan kejadian 26 ayah 4 aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit dan aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan menjadi berkat yang ketiga itu diberkati Tuhan kejadian 26 ayah 24 lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman yang keempat menjadi berkat bagi semua bangsa kejadian 26 ayat 24 lalu pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman akulah Allah ayah mu Abraham janganlah takut sebab aku menyatai engkau aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu jadi tekanan utama terhadap janji kepada Ismail dan Ishak itu Ismail akan menjadi berkat sehingga keturunannya menjadi bangsa yang besar Ishak akan menjadi berkat bagi semua bangsa jadi Ismail akan menjadi berkat sehingga keturunannya menjadi bangsa yang besar tetapi Ishak bukan hanya menjadi berkat yang besar bukan hanya menjadi berkat tapi dia menjadi berkat bagi semua bangsa berkat yang ketiga Ismail dan Ishak adalah pribadi yang menerima perintah sunat sama-sama sunat itu apa tanda perjanjian bahwa seseorang menyerahkan hidup kepada Allah berlaku bagi semua keturunan Abraham waktu itu Ismail disunat ketika berumur 13 sedangkan Ishak disunat berumur 8 hari Abraham digerakkan oleh iman dan roh ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah jadi dia memperlakukan upacara sunat kepada seluruh kawanannya Ismail termasuk juga orang di sunat Abraham mentatip perintah Allah dan menjadikan keluarganya layak untuk mengenapi maksud-maksud Tuhan rencana Tuhan menjangkau dan memberkati semua bangsa di dunia bergerak menuju penggenapan tersebut jadi sunat perhatikannya diberlakukan oleh Abraham baik terhadap Ismail maupun juga terhadap Ishak kenapa karena itu menjadi tanda perjanjian antara Tuhan dan Abraham serta keturunan secara rohan bahwa Abraham mengambil komitmen kepada Tuhan untuk siap diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa khususnya apa terkait dengan salvation atau hidup kekal yang akan diberitakan melalui Islam yang diwakili oleh Ishak dan Kristen yang diwakili oleh Ishak jadi Ismail gambaran pokok daripada Islam itu dan Ishak itu pokok daripada kekristenan itu kira-kira begitu ya terus apa lagi Ismail dan Ishak adalah pribadi yang mendapatkan pertolongan dari Allah Nah Ismail kan ditolong Tuhan dari kehausan yang dapat mengakibatkan kematian dimana malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar untuk melihat sumur supaya Ismail dapat minum sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci ada kesusahan Hagar karena anak Ismail itu hampir mati kehausan namun tidak dibiarkan Tuhan dan sangat diperhatikan Tuhan jadi Allah tahu bahwa sebaiknya Hagar dan Ismail meninggalkan Abraham Allah tidak membiarkan mereka karena mereka tetap tinggal di hadiratnya dan dibawa pemeliharaannya itu kejadian 21 ayat 17 ayat 21 ya nah Allah mempunyai maksud bagi Ismail yaitu sesuai dengan kehendaknya ya tetapi dia juga punya maksud bagi Ismail yaitu membuat menjadi bangsa yang besar dan jelas ya bahwa pertolongan Allah itu membuktikan kepada Ismail bahwa Tuhan itu bertanggung jawab dan selalu menyertai Ismail sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu berdaulat untuk menolong setiap kesulitan manusia perhatikan perlakuan Allah tidak hanya menolong Ismail tetapi juga terhadap Ismail apa itu terkait dengan mendapatkan jodoh itu dijelaskan dalam kitab suci Ishak memohon kepada Allah apabila ada gadis yang bersedia memberi minum kepadanya juga kepada untanya maka yang berikan itu menjadi tanda jodoh yang diberikan Tuhan jadi memberi minum kepada unta unta itu bukan sekedar pekerjaan yang mudah waktu itu karena harus dilakukan dengan penuh kerelaan rela memberi minuman kepada unta-unta itu memberi makna adanya sikap yang tunduk suka menolong dan bersedia melayani gadis yang melakukan tersebut sangat dibutuhkan oleh Ishak untuk dijadikan istri atau pendamping Ishak jadi pertolongan Tuhan yang terjadi pada Ismail maupun Ishak yang merupakan tindakan prioritatif atau hak veto Tuhan untuk menyelamatkan keturunan Ismail dan Ishak sehingga keturunan mereka itu terpelihara dengan baik di bumi nah selanjutnya Ismail dan Ishak adalah pribadi yang menerima pemeliharaan dari orang tua dikatakan bahwa Hagar itu merupakan wanita dari Mesir anaknya Ismail juga mendapatkan istri dari sanak saudaranya di Mesir nah Abraham itu merupakan pria dari Urkasdim atau Mesopotamia anaknya Ishak mendapatkan istri juga dari sanak saudaranya di Aram atau Mesopotamia kejadian 24 ayat 410 nah hal yang dialami oleh Ismail itu apa sih dan Ishak terkait dengan asal istri mereka masing-masing menunjukkan apa kedua orang tua mereka itu berupaya untuk melestarikan keturunan baik Ismail maupun Ishak ada usaha Abraham dan Hagar yang merupakan tanggung jawab atas keberlangsungan janji-janji ilahi tentang anak-anaknya jadi jelas Abraham melakukan upaya untuk melestarikan keturunannya ada usaha untuk melestarikan keturunan dari Ismail maupun juga Ishak apalagi kesamanya Ismail dan Ishak adalah pribadi yang wafatnya itu diberitakan umur Ismail 137 tahun kemudian meninggal mati dan dikuburkan bersama dengan luhurnya nah umur Ishak 180 tahun lebih lama ya kemudian meninggal dunia mati dan dikuburkan bersama-sama dengan luhurnya juga ya nah berarti apa wafat yang disampaikan baik Ismail maupun Ishak itu memberi makna adanya penghargaan atau penghormatan yang luar biasa kenapa? karena itu dialami oleh Abraham ayahnya nah jadi dapat dikatakan bahwa perjumpaan kesamaan pemahaman terkait dengan pribadi Ismail dan Ishak ini ditunjukkan dengan keduanya mengalami enam hal sebenarnya yang pertama mendapat kesamaan pemahaman terkait dengan pribadi Ishak dan Ismail yang ditunjukkan dengan kedua-duanya mengalami enam hal pertama apa? mendapat enam dari Allah sebelum dilahirkan kemudian yang kedua itu adalah mendapat janji-janji ilahi yang ketiga menerima perintah sunat keempat mendapat pertolongan dari Allah nah kelima ada pemeliharaan orang tua yang keenam wafat diberitakan jadi jelas sekali ya baik Islam maupun Kristen itu mengakui keberadaan Ismail dan Ishak merupakan cikal bakal dari munculnya agama Ismail nah Ismail diwakili oleh Islam diwakili oleh Ismail sedangkan Kristen diwakili oleh Ishak gitu ya ya saya kira bagian pertama ini apa namanya cukup dulu kita break ya boleh begitu pastor teman-teman ya kita break dulu ya oke oke